jumpa lagi bersama mbah di channel mbah elektro ya dalam video kali ini mbah akan memberikan informasi sedikit tentang salah satu fungsi dari komponen relay mungkin analiz jumlah sering melihat komponen ini di berbagai elektronik ataupun mesinnya entah itu di Arduino di magicom ataupun di berbagai elektronik lainnya mungkin analiz jumlah yang baru belajar elektronika akan kebingungan bagaimana fungsi dan sistem kerja dari relay ini Oke sekarang bahkan jelaskan fungsi dari relay ini adalah yaitu untuk Hai mengaktifkan atau mengontrol sebuah peralatan elektronik misalkan kita ingin menyalakan lampu maka kita bisa menggunakan relay ataupun menyalakan sanyo ataupun apapun karena ini sifatnya atau fungsinya sama seperti saklar pada umumnya misalkan kita ingin menyalakan lampu kita bisa menekan saklar di rumah nah yang mengontrol saklar ini adalah tangan kita kalau relay ini yang mengontrolnya ini adalah tegangan jadi disini ada lima pin pin yang ini diantara pin satu ya ini ujung dan ini ini adalah pin coil ini adalah pin kontak ini adalah normally close ini normally oven jadi ketika ini diberikan tegangan tegangan si koilnya itu diberikan tegangan tegangan 12 pol karena lihat dilihat dari data sheet relay ini dia bekerja di 12 pol DC jadi koil ini bekerja di 12 pol DC untuk kontaknya ini 10 ampere maksimal ketika tegangannya 240 pol AC untuk 225 pol AC maksimalnya 12 ampere jadi ini bisa mengaktifkan atau mengontrol tegangan AC 220 pol di sini jadi ketika koil ini tidak diberikan tegangan maka kontak ini akan tersambung ke sini ke normally close tapi ketika ketika koil ini diberikan tegangan maka kontak ini akan tersambung ke normally oven ini terputus jadi ketika tidak ada tegangan maka kontak ini tersambung tersambung ke sini ini terputus ya sama ini namun ketika diberikan tegangan 12 pol koilnya maka kontak ini akan terputus dari normally close dan akan tersambung ke normally oven ini salah satu fungsi dari relay elektromagnetik ya karena disini kalau kita bongkar disini ada armatur disini ada koil jadi koil itu ketika diberikan tegangan menimbulkan medan elektromagnetik menjadi magnet ya dan menarik armatur sehingga armatur itu berpindah kesini mungkin itu sedikit penjelasan tentang struktur dasar relay sekarang kita akan coba bagaimana cara menguji apakah relay ini bagus atau tidak kita membutuhkan sebuah apometer tentunya ya lalu power supply kita akan mengeceknya ya ini kontak akan tersambung ke normally close normally close ini artinya normalnya ketika koil tidak diberikan tegangan dia close artinya tertutup artinya dia tersambung ke kontak kalau normally open artinya ketika koil tidak diberikan tegangan maka normalnya itu open artinya tidak tersambung kita cek apometer berjalan ini berarti normally close ini ya normally close ketika di kontak dengan normally open itu tidak berjalan ya itu normally open jadi untuk mengecek bagaimana setidaknya kita membutuhkan sebuah power supply variable ya ataupun 12 volt kita set di 12 volt lalu kita kasih tegangan untuk koilnya untuk yang normal itu ada sedikit suara ya nah seperti ini mungkin didekatkan ke mic nah seperti itu ya ini normal ketika sudah diberikan tegangan maka normal maka kontak ini akan tersambung ke normally open di sini nah lihat jarum bergerak ya jarum bergerak sebaliknya kontak tidak akan tersambung ke normally close nah ini tidak tersambung berarti relay ini dalam kondisi normal untuk jenis relay itu banyak sekali namun yang bahkan dijelaskan adalah relay ada empat jenis yang pertama sp st yaitu single pull single true artinya satu pull satu true artinya memiliki satu kontak dan satu kondisi untuk sp st sendiri itu memiliki dua jenis ya dari kondisinya entah itu normally open ataupun normally close yang kedua sp dt yaitu single pull double true artinya dia memiliki satu kontak dan dua kondisi kondisinya entah itu normally open ataupun normally close yang ketiga dp st yaitu double pull single true artinya memiliki dua kontak satu kondisi kondisinya adalah normally open yang keempat dp dt yaitu double full double true artinya memiliki dua kontak dan dua kondisi kondisinya sepasang normally open dan close dan sepasang lagi normally close dan normally open mungkin banyak sekali ya jenis-jenis dari relay anu cumba bisa searching di google ataupun di forum-forum untuk informasi lebih lanjut karena disini bahannya sekedar sedikit saja memberikan informasi tentang fungsi relay dan sistem kerjanya mudah-mudahan dengan anak cumba melihat video ini bisa menginspirasi ketika melihat sebuah komponen yang bersegi empat seperti ini tidak kebingungan lagi ya ini namanya relay oke mungkin itu saja video kali ini jika video ini bermanfaat dan menginspirasi silahkan subscribe ya dan bunyikan lombol lonceng karena Xelma lagi dalam proses pengembangan mungkin di video selanjutnya bahkan terus buatkan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat ya untuk anak cumba yang hobi elektronika oke sekian dan terima kasih 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 terima kasih